Jumpa kembali bersama Agri Fanan Channel CPMI dari Cilacap banyak yang rentan menjadi korban perdagangan orang Simak video sampai tuntas Dalam kurang waktu kurang dari 4 tahun Sudah 1.142 korban perdagangan orang yang masuk ke laporan Polres Cilacap Hal ini disampaikan oleh Kanit PPA Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Cilacap, Ibtu Sisvanto dalam rapat koordinasi tim gugus tugas Pencegahan dan penanganan tindak perdagangan orang Jumlah tersebut diantaranya 1.000 korban pada tahun 2019 2 korban tahun 2020 dan 15 korban tahun 2021 Serta 125 korban di awal 2022 Modus yang digunakan biasanya diiming-imingin pekerjaan Namun kenyataannya mereka malah dijadikan pekerja seks komersial Atau untuk korban anak-anak dieksploitasi atau praktek perbudakan Jelas Ibtu Sisvanto Sementara itu, Kepala Dinas KBPPPA Kabupaten Cilacap Budi Santoso mengatakan Selain tindak perdagangan orang, Cilacap juga merupakan lumbung pekerja migran Indonesia Dan menduduki peringkat 1 sebagai kabupaten dengan jumlah PMI tertinggi di Jawa Tengah Hal ini juga menjadi salah satu faktor tingginya angka kekerasan terhadap anak dan perceraian di Cilacap Jadi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pemerintah dan teman-teman dari lembaga yang mengurusi migran Bisa memberikan sosialisasi, pelayanan hingga bantuan kepada calon PMI Maupun mantan PMI Serta memberikan edukasi terkait tindak pidana perdagangan orang kepada masyarakat Ujarnya Rakor tim gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO Kabupaten Cilacap Diikuti oleh OPD dan lembaga serta organisasi terkait di Kabupaten Cilacap Dengan pembicaraan dari Polres Cilacap, Kejaksaan Negeri Cilacap, Kantor Imigrasi Cilacap, serta BP2MI wilayah Jawa Tengah Harapannya dengan tim gugus tugas TPPO ini, jumlah korban tindak pidana perdagangan orang di Cilacap bisa berkurang Serta kita bisa memfasilitasi dan membantu korban tindak pidana perdagangan orang yang telah berani melapor Pungkas Gudi Satoso Informasi dikutip dari berbagai media masyarakat Dengan semakin banyaknya korban tindak pidana perdagangan orang ini, terutama di Cilacap Agar calon pekerja migran Indonesia lebih berhati-hati lagi memilih sponsor dan PT. Pengerah calon pekerja migran Indonesia Dan yang terpenting adalah jangan sekali-kali berangkat secara ilegal Jangan lupa subscribe ya, terima kasih, dadah Terima kasih Terima kasih.